Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Dan kurang lebih 24 jam ke depan atau tepatnya besok malam jam 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat Persib Bandung akan melakoni laga hidup mati menghadapi Lion City Seller di ACL 2 gitu ya Nah ini juga mungkin banyak yang sudah deg-degan juga Apakah Persib memang betulan masih punya harapan atau memang sudah tertutup harapannya Karena yang dihadapi besok di ACL 2 yaitu Lion City Seller Ini merupakan pemuncak kelas men sementara grup F dengan 7 poin Dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali draw Dan 1 kali draw juga yang mendapatkan poin dari Persib Bandung kemarin ya Di laga terakhir di si Jalak Harupat Nah Persib Bandung pun yang mendapatkan 1 poin dari 3 laga 2 kalah 1 draw Ya 1 draw, 1 poin ini didapatkan dari laga menghadapi Lion City Seller di terakhir di pertandingan di Jalak Harupat Nah ini juga ada satu hal yang memang Bojan Hodak di konferensi Pers hari ini mengatakan hal-hal yang Ya sebetulnya kita juga sebagai bobotoh ada rasa bangga, ada juga rasa was-was dan sedikit Waduh ini pasti dibully lagi nih oleh netizen bola Indonesia gitu ya yang gak suka dengan Persib Bandung Apa yang dikatakan Bojan Hodak teman-teman Nah ini Bojan Hodak pada awalnya memang membahas berbagai hal ya Dari mulai ya penampilan Persib Bandung ya besok harus meraih kemenangan katanya Karena kita sudah menargetkan kemenangan bukan hanya pertandingan besok saja Tapi setiap laga di ACL 2 itu selalu menargetkan kemenangan Tapi beberapa memang beberapa hal ya mengubah hal itu gitu ya Jadi sebelum-sebelumnya pada saat di ACL 2 terakhir menghadapi Lion City Seller di Bandung Menurut Bojan ya kalau tidak ada kartu merah di Mas Rajat ya mungkin Persib sudah menang gitu ya menghadapi Lion City Seller Tapi ya kartu merah mengubah semuanya menurut Bojan dan saya juga sudah mengantongi kekuatan daripada Lion City Seller besok Karena mereka mempunyai pemain-pemain bagus katanya mulai dari striker dari back juga mereka punya pertahanan yang bagus Jadi kalau Persib melakukan kesalahan lagi ya ini akan dihukum dengan berat Dan Bojan Hodak juga mengungkapkan bahwa di level ACL 2 ini memang tidak sama dengan level Liga 1 Sehingga kita kalau tidak bermain serius ya sudah menjadi mungkin bulan-bulanan istilahnya mah gitu ya Tapi Bojan mengatakan bahwa ya Persib Bandung sudah lebih dari 10 tahun tidak bermain di laga internasional menurut Bojan Tapi berbanding terbalik dengan Lion City Seller yang mana setiap tahun menjadi langganan bermain di internasional atau di ajang internasional Nah ini juga mudah-mudahan bisa membuka mata daripada ya apa semua pihak katanya Nah disini ada hal-hal yang mungkin sedikit akan menjadi apa ya bulan-bulanan jika besok Persib kalah atau mendapatkan hasil yang kurang maksimal Bojan Hodak mengatakan bahwa ya perlu diingat juga federasi kami tidak memberikan jatah libur yang lama kepada tim Persib Bandung Sehingga ya kita juga tidak bisa bermain maksimal karena harus ada pemain yang dirotasi belum lagi pemain yang cedera dan lain sebagainya Jadi ini menurut Bojan ya harus ada perbaikan di federasi kami gitu walaupun tidak menyebutkan PT LIB atau PSSI Tapi ya menyebutkan secara universal saja bahwa ya kami tidak dikasih keleluasaan oleh federasi sehingga kita kurang istirahat Tidak bisa menampilkan pemain-pemain terbaik dan juga harus melakukan banyak rotasi karena di Liga juga harus bermain secara padat gitu ya Nah ini kita menganalisa apa yang dikatakan oleh Bojan Hodak teman-teman Tadi juga kita ngumpul membahas ini Bojan sebetulnya mengarahnya kemana Nah ternyata Bojan Hodak bisa jadi ini mengarahnya untuk berbicara di level atau di media asing media internasional Agar membuka mata dari federasi kita juga baik dari PT LIB maupun PSSI Bahwa ya klub Liga Indonesia ini tidak dipersiapkan juga untuk jatah liburnya menghadapi tim-tim di Liga 1 Karena kalau yang memang masuk di piala internasional atau di piala Asia Baik itu ACL 2 atau AFC Challenge League gitu ya kayak Madura kemarin Nah ini memang harus setidaknya dikasih jangka waktu yang agak panjang lah untuk liburnya Walaupun ya maksimal seminggu lah nggak 4 hari main 4 hari main gitu ya maksud Bojan mungkin gitu Jadi ya ini membuka mata media asing bahwa federasi kami tidak mendukung gitu Bahwa ya harusnya kita dispesialkan tapi tidak dianggap gitu Jadi ya mau tidak mau kita harus banyak melakukan rotasi pemain dan juga beberapa taktik yang berbeda Yang disesuaikan dengan pemain siapa yang akan dipasang gitu pada saat pertandingan Nah ini mudah-mudahan tidak menjadi obrolan di netizen bola Indonesia ya teman-teman Kita juga sebetulnya agak sedikit deg-degan tapi kalau saya ya dukung sajalah Karena Bojan juga tahu apa yang dikatakannya secara sadar juga Apalagi ini di media asing gitu ya yang mana ya media asing kan sangat kritis Bahwa ya kalau di kita kan medianya kadang ya orang bilang apa nyampenya apa gitu ya Jadi kalau media asing tidak apa yang dibilang Bojan itu yang akan didalami Jadi kalau memang menang nah inilah yang akan membuka mata dari federasi kita Kalaupun kalah ya ini juga federasi kita harus berkaca untuk musim-musim selanjutnya Bahwa ya pengaturan jadwal memang bagus 3 tahun ke depan sudah fix gitu ya Jadwalnya tidak ada penundaan tidak ada pengunduran jadwal Tapi ya harus difikirkan juga tim-tim yang bermain di level Asia teman-teman Jadi menurut Bojan juga kenapa tim-tim di Indonesia beberapa tahun kebelakang memang selalu di anak tirikan Atau disimpan di pot terakhir karena sama sekali bukan unggulan Karena ya memang kualitasnya jauh gitu ya di Asia dan Liga 1 memang jauh Tapi Bojan yakin, saya yakin-yakinnya mudah-mudahan katanya besok kita meraih hasil bagus, hasil maksimal Dan target persif adalah kemenangan terdekat menghadapi lain city seller Tapi kalau secara keseluruhan ya harus sapu bersih 3 pertandingan terakhir dengan kemenangan Karena itulah satu-satunya jalan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Jadi ini juga menurut Kang Adit yaitu selaku sporting director PT PBB Mengatakan semakin lolos kita ke ajang atau ke babak selanjutnya Semakin banyak pemasukan yang diterima oleh Persif Bandung Jadi mau tidak mau memang harus ada finansial yang diperbaiki di Persif ini teman-teman Nah ya beser lah kita coba bahas ya sambil ngabuburit Sambil nunggu ya pertandingan atau laga ACL 2 antara lain city seller menghadapi Persif Bandung Kita bahas sedikit masalah finansial lanjutan video tadi siang lah Karena masih banyak banget pertanyaan Pertanyaan A, B, C, D, E, F, G dan selanjutnya Namun ya karena durasinya tadi kita kurang panjang Nanti kita coba tambah lagi gitu ya Baik mungkin untuk saat ini saya cukupkan dulu sekian Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia